Berikut prediksi susunan pemain pada Laga Persib Bandung vs Persib Kediri yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat, 25 Maret 2022. Persib Bandung, pelatih Robert Alberts diperkirakan menggunakan strategi 4-4-2. Di bawah mistar gawang, Imade Wirawan. Barisan pertahanan ada Victor Iqbonevo, Nick Kuiper, Ahmad Kutriyanto, Bayu Fitri. Di tengah Febri Hariyadi, M. Rashid, Mark Klopp, dan Esteban Fiskara. Lalu di depan Freds Butuan, Seta David Da Silva. Di kubu lawan, pelatih Javier Leopoldo Roca Sepulveda menggunakan strategi 3-5-2. Penjaga gawang, dipercayakan kepada Dikri Yusron. Di barisan pertahanan ada Irawan, lalu Arthur Felix dan Risna Prahala Bentar. Kemudian di tengah ada Samsul, Taufik, Agil Munawar, Angeles, dan Masjado. Di depan, pelatih Javier mempercayakan kepada Fahmi dan Yusef S. Sejari. Peluang Persib Bandung untuk menjuara Liga 1-2-2-1-2-2-2 semakin tipis. Situasi ini tak lepas dari kemenangan Bali United atas Madura United di Pekan ke-32 Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022. Kini, Bali United memperkokoh posisi di puncak klasemen dengan mengemas 72 poin, unggul 5 poin atas Persib Bandung. Kedua tim sama-sama menyisakan dua pertandingan menuju akhir Liga 1-2-2-1-2-2-2-2. Kenyataan ini membuat Persib Bandung sangat berat untuk mengejar perolehan poin Bali United. Untuk bisa menjadi juara, Maung Bandung harus bisa menyapu bersih poin tersisa, sambil berharap Serdadu Tridatu sama sekali tak mendapat poin di dua pertandingan sisa. Sebaliknya, Bali United bisa saja mengunci gelar juara pada Pekan ke-33 jika minimal mendapat satu poin tambahan ketika melawan Persebaya Surabaya. Laga Persib Bandung melawan Persib Kediri alami perubahan jadwal dari semula Rabu malam, tanggal 23 Maret tahun 2022, tindak ke Jumat sore, tanggal 25 Maret tahun 2022. Keputusan tersebut disampaikan pihak operator penyelengaraan BRI Liga 1 musim ini, PT Liga Indonesia Baru, LIB, melalui laman resminya. Saat dikonfirmasi perihal tersebut, Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono membenarkan perubahan jadwal pertandingan Persib tersebut. Menurutnya, pemunduran jadwal tersebut, memang diusulkan pihaknya, karena jeda pertandingan Maung Bandung yang terlalu dekat, usai menghadapi Persebaya Surabaya, tanggal 19 Maret tahun 2022. Teddy Cahyono pun berterima kasih kepada PT LIB dan pihak Indosiar atas diakomodirnya permintaan Persib untuk memundurkan jadwal pertandingan menghadapi Persib Kediri. Persib Bandung berpeluang raih hasil sapu bersih dalam dua laga terakhir Liga 1 musim ini. Yakni melawan Persib Kediri dan Barito Putera. Dengan memenangi dua laga terakhir, Persib akan meraih 73 poin. Saat ini, Maung Bandung mengantongi 67 poin dan berada di urutan 2. Sedangkan Bali United berada di urutan 1 dengan raihan poin 69. Bali United juga menyisakan dua laga melawan Persebaya dan Madura United. Total poin yang akan didapat Bali United jika memenangkan dua laga terakhir yakni 75 poin. Dengan begitu, peluang Persib juara harus menanti Bali United tergelincir. Boboto dan tim Pangeran Biru tentunya berharap, Bali United FC dapat tergelincir, dan juga menghadapi Persebaya Surabaya, tanggal 25 Maret tahun 2022, sehingga peluang Persib dapat tetap terjaga. Andai Serdadu Tridatu menelan kekalahan atau hasil imbang, maka Persib Bandung berpeluang menyalip Bali United di pekan ke-33. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!